Halo selamat siang Para penonton BSS Kali ini kita kedatangan Seorang yang sumber, bila ini namanya Bapak Daniel Dia merupakan HRD Perusahaan Manfaat Farmasi Obat Herbal, nah disini kita akan Menurut nih, terkait bagaimana dinamika Bertarik di Farmasi Herbal seperti apa Jadi nanti bisa ditunggu di segmen selanjutnya Oke baik, selamat datang Bapak Daniel Di BSS, bincang sih Hacu Ini gimana nih kabarnya Pak Daniel? Parahumpulia, kejenturan, baik Nah, kalau boleh tahu Pak Daniel sendiri Bekerja di perusahaan Seperti apa sih? Oke, saat ini saya HRD dari PT Capung Indah Badi Di mana PT Capung Indah Badi Buat industri manufaktur ION Yang kepanjangan industri obat tradisional Di mana kita memproduksi obat-obat dari bahan alam Oke baik, itu kalau boleh tahu produknya apa aja Pak? Oke, produk mungkin yang mungkin Yang banyak orang di luasana Yang terutama itu Minol Lalu juga ada CHP Capung lemak steles Lalu Optimi Ada Mediven Ada Jual Wiprosa Banyak orang di luasana Oke baik, jadi emang basicnya dari Terminional ya Pak? Nah, berbicara tentang dunia kerja Bagaimana dinamika kerja di perusahaan Farmasi? Oke, untuk industri farmasi sendiri Sebenarnya itu lebih banyak spesialisnya Di mana kita memang mencari STM, STM ataupun Karyawan yang memang Kejurusan lebih spesialis Seperti Farmasi Industri Lalu ada juga biotenologi Ada biologi dan kimia Seperti itu Oke baik, nah kalau Farmasi Herbal dengan Farmasi konvensional itu Apakah ada perbedaan? Secara prinsip mungkin Pembuatan obat itu berbeda Tapi secara Kebutuhan diundusnya bersama Nah, apa saja sih Kalian yang paling penting Untuk menjadi Staff di Perusahaan Mungkin yang paling penting Yang bisa Kita rekrut Ketika melalui PT Capung Indah Badi itu Ya, contoh kita Medusa Farmasi Di mana Farmasi itu ada terbagi 2 Besar-besar Yaitu Farmasi Klinis Maupun Farmasi Industri Di PT Capung Indah Badi itu Lebih fokusnya pada Farmasi Industri Di mana mungkin Teman-teman yang Akan melamar ke sini Akan lebih banyak Fokus ke dunia pabrik Di mana akan melalui CPUTB CPKV HALAL Mampu ISO Kalau terkait Mungkin di QC Kita bisa ngambil dari Teman-teman yang Jurusannya biologi Atau bioteknologi Untuk Teman-teman yang mungkin Sedang Senang Berada di dunia lab Seperti itu Untuk bagian Riset & Development Kita bisa mengambil Susah kimia Dan Oke, baik Tadi kan sudah Memuling tentang Bagaimana staff Yang menang pekerjaan Kalau teman Bapak sendiri Bagaimana keseharian Bapak sebagai HRD Di Farmasi Oke Kalau sendiri HRD Di Farmasi itu Tidak Jauh beda dengan Bisnis lain Sebenarnya sama saja Cuma bedanya mungkin Karena kita Lebih ke manufaktur obat Jadi untuk Dokumennya Ataupun Bangunnya Kita harus perhatikan Karena memang ini obat Tidak Dia akan dipergunakan Untuk manusia Jadi untuk Fasilitas Pendukung pekerjaan Kita sebenarnya Penatikan Sampai Kalau tantangan Sendiri Apakah selama berkarir Ada tantangan Seperti apa? Kalau tantangan Mungkin lebih banyak Banyaknya Bukan tantangan Lebih tepat Kita menghadapinya Merawat Persisat gedung Untuk Menunjang Dan untuk Hygiene secara sanitasnya Itu Membawasi Seperti itu Nah kalau Kita mengatakan Farmasi Ini kan Sudah banyak banget Otomatis Perluan untuk Bekerjanya itu Juga banyak Untuk menjadi bagian Dari Usaha Farmasi itu Bagaimana? Oke Untuk menjadi Salah satu Kita mengatakan Industri Ya Satu pasti Ketetarakan Sama dunia Industri Jadi kita gunakan Post Industri Manufaktur Yang kedua Ya Siap Bergelut di dunia lab Dengan segala macam Mikrobat Bakteri Ataupun juga Dengan segala macam Bau-bau Untuk obat Dan pengelahannya Jadi memang Persiapannya Mungkin Dasar-dasarnya Cari Seperti apa Seperti apa Seperti apa Seperti itu Oke Kalau tips sendiri Apakah ada tips Soft skill Mungkin yang harus dikuasain Oke Kalau untuk soft skill Sebenarnya Di luar sekarang Apalagi di jaman online sekarang Sudah banyak Banyak penunjang Atau pendukung Teman-teman bisa nyari di Online Tentang Cuma CPKB Seperti apa CPDB Seperti apa High design Seperti apa Dan juga tentang QC Seperti apa Dan Extra Seperti apa Jadi Jadi Banyak yang menurut Penjelasan Jadi Teman-teman bisa nyari Di Online Jadi Juga Yang tidak Tidak terlupakan Tentang update Regulasi Tentang balik Karena mungkin Terus setiap pemerintah Setiap pemerintah Setiap pemerintah Di Indonesia sendiri Jadi Harus cari tahu sendiri Ya Sering update Oke Nah Pertanyaan terlalu banyak Kita kan kemarin Nanti sebelum 2 Kita ngobrol sama Anak sumber Dia seorang Majus Magang juga Jurusan Bioteknologi Nah Apakah di Perusahaan Bapak ini Hanya menerima Bioteknologi Kimia Biologi aja Atau jurusan lainnya Oke Untuk PT. Campung Dabadi sendiri Membuka Untuk Magang Dengan juga kuota Dimana Mampingnya tidak Tentang Termasi Atau Bioteknologi Tapi kita juga Bisa buat Departemen HRD Bagi teman-teman Yang mungkin Jurusan Psikologi Tentang Industri Ataupun Manajemen SDM Yang tertandain Dengan HR Dan GA Silahkan Oleh bagian tempat kita Lalu juga Untuk Departemen Marketing Teman-teman yang Mungkin berkening Jadi Jadi Sosial Media Spesialis Desain Grafis Kita juga Buka Untuk Departemen Marketing Dan juga Itu yang Dan juga Produksi Kita buka juga Jadi Tetapi Poten terbatas Siapa yang cepat dan Mengajukan proposal Magang Kita konsumsi Oke Baik Itu untuk Cara pengajuannya Proposalnya lewat online Atau harus on-site ke kantor Pak Pak? Untuk Permudah Karena kita sekarang Sudah zaman online Jadi Teman-teman boleh mengirimkan proposal Magang Dan juga tidak lupa mengirim CV-nya Jadi Di emailnya di hrd At Chapunginda.com Jadi Di sini teman-teman ya Mulai dikirim Jadi Proposalnya Tolong dikirim Berapa Mangang dari Universitas mana Jurusan apa dan berapa lama Dan juga Tolong dikirim CV-nya Karena CV-nya Untuk Saya screening Apakah sesuatu yang meminat Peminatannya Setelah Saya terima Nanti akan selanjutnya Saya bisa intervisor online Dan juga sama user-nya Jadi Itu Satu Alurnya Supaya teman-teman Bisa Untuk Magang di sini Jadi Sekarang saya Sampaikan ke Mbak Desi Ya Kita tidak punya biologi Ataupun Informasi Tapi teman-teman Pemanjusan Psikologi Tenda Industri Banyakan SDM Ilmu Komunikasi PR Dan juga DKV Nunggu Kita terima semua Jadi Emang kita terbuka secara Umum Untuk bimbing CV-nya Betul Nah Udah Banyak banget kita ngobongnya nih Dari A sampai Z Udah dapet ilmunya banyak juga Tentang bagaimana berkalir Dikasih Tips juga Terus dikasih nih Kalau mau manggang Kemana Dasarnya Kemana Jadi Makasih banget ya Pak Dari Waktunya Sudah menyipatkan datang ke podcast kita Ngobrol banyak banget Jadi Untuk teman-teman di luar sana Bisa ditunggu Untuk episode selanjutnya Yang pentingnya sangat informatif Dan kalian akan mendapatkan insight yang bagus Jadi Bye-bye 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 Terima kasih.